jadi artinya editor itu mencoba untuk membangun sebuah drama cerita di dalam sebuah peristiwa yang tercapture dari A sampai Z peristiwa itu nah editor yang seperti ini yang dibutuhkan dalam sebuah film dokumenter gitu loh dia mencoba untuk membangun dia gak harus dari ABCD, dari apinya kecil, gede, 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 blok gitu loh gak harus itu gitu loh dan dia juga harus melihat peristiwa apa nanti scene sebelum kebakaran ini ketika scene kebakaran ini jadi gede antem aja langsung di peristiwa api gede gitu loh saat Dewi Ali Basah mengedit film Darling is Darling dialog-dialog di ending sebuah satu scene itu dia gak pernah tuntas itu gak perlu lagi dibalas jawaban sama si Jaham langsung sikat disini aja penonton udah tau kok langsung masuk kesini gak perlu lagi establish rumah ini karena sebelumnya sudah ada jadi gak perlu lagi mumpul moodnya lagi dahsyat nih sikat timpah sama ini langsung gitu jadi kalau lagi seru-serunya lagi mau kuning tiba-tiba kita kasih misalnya kamu jahat sekali gitu kan cut establish rumah si orang yang jahat diomongin tadi itu white dulu baru masuk ke si penjahat itu lagi diomelin istrinya istrinya bilang bapak jangan jahat-jahat sama orang kayak ada kayak ada putus gitu loh lagi seru-serunya dengan sebuah establish baru kita masuk lagi kayak ada gitu loh kalau kita naik sepeda motor lewat polisi tidur tuh kayak ada gitu aja gitu loh gak enak gitu loh makanya ketika kita menemukan scene seperti itu berarti scene sebelumnya kita harus kasih informasi establish untuk rumah dia cukup di awal aja dalam film itu untuk establish rumah si karakternya yang itu itu aja kita gak perlu lagi kasih establish setiap mau peristiwa di rumah itu establishnya dia dulu baru masuk nanti establish dia lagi baru masuk gak perlu cukup satu kali aja penonton udah tahu dia gitu kadang-kadang yang nonton juga suka gini nih gua udah tahu itu rumah dia gua kasih tahu lagi gue kayak gua anak kecil lah jadi kasih kasih tahu lagi diulang-ulang gitu kadang-kadang penonton suka berpikir seperti itu bagi saya editor itu bukan penyambung short shortnya gak nyambung ya ini ya ini itulah tugas kamu menyambung short kenapa shortnya gak bisa nyambung jangan tanya sama saya wah ini shortnya berantakan nih gak nyambung semua nih come on men ini kan dokumenter men gua gak bisa nyuruh mereka seperti fiksi agar ini tersambung semua nah disinilah dibutuhkan seorang editor kadang-kadang penyambung ini cuman short basa-basi aja gitu loh apapun saya gini saya diajarin sama editor waktu saya sekolah dulu tidak ada short yang tidak bisa disambung sebenarnya satu short aja cuman satu size kayak inilah ya ini kan gambar statis nih apakah saya bisa mengeditnya bisa jump cut aja kenapa harus cari ganjalan jump cut aja gitu loh nah untuk biar halus jump cutnya dissolve pilih gelok-gelok yang bagus-bagus nah yang gak bagus-bagus itu buangin diedit ini kan satu short panjang ini kalau kita potong-potong kan jadi lima short walaupun size-nya sama kan ada berapa short one short tapi panjang kalau kita potong jadi lima artinya kan lima short nah lima short ini kalau ada yang misalnya tengahnya kita buang untuk di trimming pendekin kalau kita sambungkan kayak jump jump cut kan nah biar halus di dissolve atau fade in fade out gitu jadi sebenarnya prinsip saya tidak ada yang tidak bisa diedit semua bisa diedit gitu loh nah kalau dokumenter memang materinya waduh materi lu berantakan banget ya iya nih gua gak aduh gua gak dapat akses bro masuk kesana bro tapi gimana lah caranya lah di tangan lu ini bisa nyambung gitu loh nah dulu waktu sekolah waktu kita praktika terpadu saya menjadi editor gitu loh karena di zaman itu memang kita boleh milih di luar mayor kita gitu loh saya editor gitu kan oke syukur darahnya bikin film fiksi fiksi pendek bikin film fiksi pendek tetapi setelah saya setelah mereka syuting si kameramennya bilang sama saya aduh gua gak tau deh gimana cara lu ngedip nih aduh lagi lah 80% stock shot hah 80% stock shot ioi bro ternyata aduh gak tau lah gimana cara lu ngedip lah dia bilang gitu kan anjur ya pas gua cek beneran 80% itu stock shot ketika saya tonton bener 80% stock shot oke tapi saya harus bisa bikin ini jadi sebuah film saya akan bongkar bongkar pasang istilahnya editing itu sebenernya bongkar pasang kalau pasangannya gak bagus bongkar lagi itu akhirnya bisa terselamatkan juga untungnya dosen saya editing pak sumarjono kasih bilang oke oke saya bilang kok oke pak gua tau materinya itu banyakan stock shot tapi karena lu sambung itu menjadi sebuah jiwa yang seolah-olah sudah dikonsepkan ke dalam filmnya oh iya iya saya tau itu stock shot dia bilang tapi kamu menyusun jukta positionnya posisinya pas sehingga tidak ada kesan itu stock shot itu sudah direncanakan untuk sebuah cerita menjadi kesatuan dalam cerita lah istilahnya begitulah nah disitulah saya berpikir bahwa sebenarnya apapun bisa kita bikin lebih bagus di editing nah karena saya berpikiran gambar adalah mata saya suara suara adalah telinga saya otak saya adalah sebuah film hati saya dan jiwa saya dan rasa saya kenikmatan dari sebuah film jadi saya menggunakan organ itu semua gitu itu yang paling terpenting dalam proses saya membuat film berdasarkan pengalaman-pengalaman saya itu yang menjadi key saya untuk membuat sebuah film gitu lah editor sama pentingnya dengan sound sound juga musik juga saya sangat saya sangat 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 semua aspek dalam perintilan-perintilan itu saya penting subtitle text juga penting gimana judul nongol oh saya perkirakan dengan mateng-mateng itu gimana posisi judul akan nongol saya pikirkan mateng-mateng saya coba disini saya coba gini karena begini semua orang pasti ingat salah satu adegan yang ada di film-film yang pernah anda tonton gitu misalnya God must be crazy kalau saya tanya satu orang dengan dua orang yang kedua pasti beda-beda tuh adegan apa yang sangat berkesan bagi kamu film God must be crazy itu wah gue yang ini nah si B ngomong gue yang ini artinya apa yang mereka ingat saat itu adegan itu sampai sekarang sangat berkesan sekali bagi mereka taruh lah film darling is darling hampir semua orang ingat piring pecah semuanya ingat itu piring pecah kalau di mas monkey semua orang ingat ee monyet itu naik sepeda motor dishooting dengan cara ee motor GP gitu lah istilahnya semua orang akan ingat itu gitu lah itu artinya film anda berkesan bagi orang itu dan dia akan ingat terus itu seumur hidupnya adegan itu gitu lah ada lagi salah satu peristiwa kalau tidak diedit jadi gini ketika saya syuting di rumah sakit jiwa saat itu judulnya heaven for insanity rumah sakit jiwa yang harus menerapkan ramuan pijit dan doa artinya rumah sakit jiwa ini adalah yayasan yang non medis beda dengan rumah sakit jiwa pada umumnya yang mengandalkan suntik dan obat mereka lebih mengutamakan adalah ramuan yaitu jamu-jamuan pijit dan doa gitu kan oke di film itu kita menemukan kasus salah tangkap sebenarnya orang ini gak gila cuma stres aja dari pengalaman saya syuting orang gila itu saya tahu tingkat mana orang sudah dianggap gila sama yang stres gitu loh orang gila itu dia akan telanjam gitu loh kamu kasih duit dia akan makan atau dia akan sobek-sobek gitu loh tetapi kalau ada orang yang masih tidak telanjam kalaupun disuruh telanjam untuk mandi dia malu gitu itu masih belum gila itu masih stres yang kedua ketika dikasih duit dia kantongin yang ketiga adalah ketika dia nangis meneteskan air mata itu artinya belum gila itu masih tingkat stres jadi ada kasus salah tangkap gitu loh nah orang ini dimasukin ke dalam rumah sakit itu bergaul lah dia sama orang yang gila beneran ada yang udah hampir sembuh dan segi macam-macamnya ya nah kebiasaan pagi mereka di lapangan itu memutaris satu arah gitu loh di lapangan itu mereka jalan kayak orang lari pagi gitu jalan pagi tapi mutarin di halamannya aja gitu tapi satu arah gitu loh nah ketika orang yang tidak gila ini ikutan di dalam barisan itu entah kenapa dia kok kayak melawan arus gitu loh putarannya salah dia gak ikutin semua orang yang memutar sesuai jarum jam misalnya gitu ya dia melawan jarum jam seorang diri nah saat saya syuting saya teringat dengan film midnight midnight express yang dibikin Alan Parkers gitu loh karena si tokohnya ini yang tadinya tidak gila jadi dimasukin ke ke penjara di di Mesir yang cukup serem itu dia disiksa apa segala macemnya jadi dia tertekan dan hampir gila gitu loh nah ketika di penjara itu orang-orang sudah mulai hampir gila gitu loh bahkan udah gilaan mereka tuh memutari satu lingkaran itu sedangkan dia melawan arus nah ini meaningnya adalah dia tidak gila dalam film midnight express itu nah ketika saya melihat peristiwa itu langsung saya ingat film midnight express oh my god ini seperti film midnight express oke saya sebagai kameramen menggambarkan kepada penonton apa yang dia lakukan gitu lah ingat kalau saya salah membuat shot kesannya dia memang tidak berarti artinya melawan arus itu tidak menjadi poin yang penting penonton akan berpikiran ya dia kebetulan aja salah salah apa namanya salah direction gitu loh salah arah gitu loh sah sah aja sih gitu kan kalau saya salah untuk membuat shotnya tapi kan saya punya meaning untuk peristiwa itu saya ingin menggambarkan bahwa dia tidak gila dia melawan arus dia bukan bagian dari mereka yang satu arah itu dia sendiri yang melawan arus artinya cuma dia yang tidak gila waktu itu saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan satu shot untuk menjelaskan mereka berputar satu lingkaran dengan white saya naik di ketinggian dengan ketinggian itu saya bisa melihat putarannya mereka nah dari putaran itu ada satu orang yang mencoba melawan arus gitu kan oke itu satu shot dua shot saya akan shooting muka dia muka dia track waktu itu saya pakai steadycam ikutin dia gitu kan mukanya dia artinya dia jalan ke arah kamera saya dan kamera saya mundur gitu kan nah background-background dia ini kan orang-orang yang bersliwer-sliwer itu kan itu kan ada rasa di belakang dia orang lalu-lalu gitu kan ada rasa ada kedalaman shot makna meaning dalam situ satu yang kedua cuma dia yang pakai sendal yang lainnya tidak pakai sendal waktu saya perhatikan oke ini penting jadi saya taruh kamera di atas tanah low angle sekali saya shooting pakai lensa zoom jadi diantara kaki-kaki yang hitam ada yang kudis sama pokoknya kan namanya juga hidup gak bersih disana diantara kaki-kaki yang tidak pakai sendal itu ada satu kaki yang pakai sendal nah ketika kaki-kaki sepasang kaki ini pakai sendal itu nongol saya tahan dulu abis itu baru saya tilt up siapa orang ini gitu kan kok beda sama yang lain siapa orang ini oh si itu yang melawan arus itu karena dari kaki juga orang udah bisa lihat kan melawan arus dia tapi ketika dia kasih lihat siapa orangnya oh si itu cuman tiga shot aja udah cukup untuk menggambarkan itu kita gak perlu lagi kasih cover lagi orang yang lain karena di shot-shot yang sebelumnya sudah banyak itu udah dipasang-pasangin gak perlu lagi dia-dia lagi kalau tokoh itu gak ada hubungannya dengan tokoh yang kita syuting ini tokoh orang yang salah tangkap ini kalau ada hubungannya taruhlah eh di situ dia berteman sama satu orang itu nah itu penting itu penting nah ketika di edit editornya tidak paham masalah itu ini saya akan bilang sama dia jelaskan kamu tau gak film midnight express ini apa sih teh maksudnya teh dia melawan arus teh nah gitu kadang-kadang jadi gini gua nonton film midnight express ini fisikologis bahwa dia itu gak gila dan dia mencoba bertahan dengan pemikirannya saya gak gila 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 kayak gitu lah kira-kira oh gua paham berarti gua akan edit dari sini dulu nih teh ah itulah editor itu editor itu editor jangan funis ah gak masuk akal buang jangan aman ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.